Ah. Pertanyaan, jika seorang dosen molar mengerjakan sholat dikarenakan masih mengajar, misalnya masuk waktu duhur pukul 12.25, kemudian dia sholat duhur pada pukul 13, namun tetap berjamaah di jam tersebut. Yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Jawaban. Bismillah wassalat wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal? Sholat di awal waktu sendirian, ataukah sholat di akhir waktu namun berjamaah? Ada tiga pendapat dalam hal ini. Pertama, sholat di awal waktu lebih afdal, meskipun sendirian. Ini adalah pendapat al-Hatab, salah seorang ulama malikiyah. Dalam mawahib al-Jalil, beliau mengatakan, sholat di awal waktu sendirian lebih afdal dibandingkan sholat di akhir waktu secara berjamaah. Dalam al-Muqaddimat, diriwayatkan ziyad dari Imam Malik bahwa sholat subuh di awal waktu meskipun sendirian lebih afdal dibandingkan sholat subuh berjamaah di akhir waktu. Kedua, sholat di akhir waktu berjamaah lebih afdal daripada sholat di awal waktu sendirian. Ini merupakan pendapat Imam Malik dalam riwayat lain, dan al-Baji, salah seorang ulama malikiyah, dan pendapat al-Buhuti, salah seorang ulama hambali. Dalam mawahib al-Jalil dinyatakan, dinukil oleh Ibn Arafah, dan beliau memiliki sanat dari Malik bahwa mengerjakan sholat secara berjamaah di akhir waktu lebih afdal daripada mengerjakannya sendirian di awal waktu. Dan ini yang ditegaskan al-Baji dalam al-Muntaka. Sementara al-Buhuti mengatakan, didahulukan sholat jamaah secara mutlak daripada sholat di awal waktu. Karena sholat jamaah itu wajib, dan mengerjakan sholat di awal waktu adalah anjuran, dan tidak perlu dipertentangkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Ketiga, lakukan sholat dua kali, di awal waktu sendirian, dan di akhir waktu berjamaah. Ini merupakan pendapat An-Nawawi, salah seorang ulama syafi'iyah. An-Nawawi mengatakan, pendapat yang kami pilih, hendaknya dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yaitu sholat dua kali. Di awal waktu sendirian untuk mendapatkan keutamaan awal waktu, dan sholat lagi di akhir waktu secara berjamaah untuk mendapatkan keutamaan jamaah. Jika hanya ingin sholat sekali, selama dia yakin bisa mendapatkan sholat jamaah di akhir waktu, maka mengakhirkan lebih afdol untuk mendapatkan syiar jamaah. InsyaAllah pendapat yang lebih mendekati, kita memilih sholat jamaah, meskipun tertunda pelaksanaannya. Apalagi penundaan sholat jamaah tidak sampai di penghujung waktu. An-Nawawi mengatakan, Bisa juga kita pahami, jika penundaannya terlalu lama, maka lebih baik di awal waktu. Namun jika penundaannya tidak terlalu lama, maka menunggu untuk bisa jamaah lebih afdol. Allahuaklam. Karena itu, bagi siswa atau mahasiswa yang mendengar adhan ketika sedang ada kuliah, sehingga waktu sholat tertunda tidak terlalu lama, bisa tetap di tempat mengikuti kuliah. Kemudian seusai kuliah, bisa sholat berjamaah bersama para mahasiswa yang belum berjamaah.